balik lagi ya bro ini dapat keluhan L300 dengan keluhannya itu rimnya itu keras ya bro pedal krimnya itu keras dan enggak pakem ya setelah kita cek itu ternyata posternya ini ini udah bocor ya bro ini dalamnya udah dalamnya ini oli semua ya bro yang disini tadi oli semua oli rim semua karena mungkin dulu pernah untuk masternya ini bocor jadi oli masuk lewat sini ini untuk boosternya udah kita ganti baru Hai dengan merek ini Hai dengan harga tadi 585 ya di daerah saya suku harjo jadi penyebab rim keras tadi dari sini ya dari posternya ini udah bocor ya ini kalau kita perbaiki juga enggak bisa karena mungkin underdillnya enggak ada ya mending kita ganti satu gelondong aja lebih hemat waktu Hai jangan juga Hai apa itu lebih gampang ya untuk masangnya Hai untuk Buster L300 sendiri itu ada dua macam ya yang tahun tua sama yang tahun muda ini yang tahun muda tahun tua ini jadi yang tahun muda itu Hai jaraknya baut ini agak lebih besar ya Bro jadi waktu kita beli harus kita cek dulu ya Hai biar enggak salah beli ya Bro Hai jadi ini Hai penyebab dari rim rem L300 yang keras yang keras itu dari sini ya dari bos terimnya Hai nih besok kita pasang kita coba ya Bro Hai ini udah kita pasang ya Bro untuk boster sama masternya udah kita anginin juga untuk kolinya Hai nire mudah Hai dah enak ya remnya udah enak remnya udah enak remnya udah enggak udah enggak keras lagi Hai jadi penyebab kemarin rem keras itu bisa dari sininya ya Hai bisa dari bos terimnya ya ini udah kita ganti baru Hai nih udah enak lagi untuk remnya udah enak remnya 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 remnya